Cek Cok Anang Hermansyah pamit hengkang dari rumah Karna Asyanti Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Asyanti tertangkap kamera mengomel saat menyembangi rumah mewahnya di Bali bersama sang suami Anang Hermansyah Sejak menginjakkan kakinya di rumah tersebut Asyanti tak henti menggerutu lantaran kondisi rumah yang dia singgai satu tahun sekali itu Terlihat usang dengan beberapa kerusakan di setiap sudutnya Padahal selama ini Asyanti mengaku sudah membayar orang untuk menjaga dan merawat rumah itu agar tetap nyaman digunakan Keluarganya saat berlibur ke Pulau Dewata Dia pun mencurahkan kekesalannya pada Anang Hermansyah Sambil duduk mengamati setiap titik bangunan yang hampir bobrok Gimana sih yang ini rumah? Kenapa kemarin udah ada yang mau robo terus di depan situ? Sudah pada anjelok Kayaknya hujan terus soalnya disini Kata Asyanti ke Anang Hermansyah seperti dikutip dari kanal Youtube The Hermansyah Anam Mendengar sang istri terus mengeluh Anang pun menawarkan solusi praktis Agar Asyanti tak pusing lagi memikirkan kondisi rumah mereka yang ada di Bali Yaudah berantakan jual aja kata Anang Hermansyah dengan santainya Seketika Asyanti pun kesal dengan tanggapan dari pria yang telah mendampinginya belasan tahun itu Sebab menurut Asyanti sang suami terlalu mudah melepaskan aset berharganya Tanpa pikir panjang terlebih dulu Jual-jual kamu semua jual yang dimalang apa-apa jual Yang disini jual ucap Asyanti Anang Hermansyah sendiri mengaku sudah tak ada solusi lain Untuk rumah di Bali selain dijual Tapi kalau sayang mentensnya gak diurus kamu bakal ngomel terus ujar Anang Namun saat Anang tengah memberi saran Asyanti mendadak bicara pada orang lain Seolah tak ingin mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya Mbak Pit itu gak bisa dikasih atasnya ya kata Asyanti menyelak Sontak Anang pun merasa tak dihargai dan meminta izin untuk keluar rumah Hengkang dari hadapan Asyanti Eh diajak ngomong malah ngomong yang lain Boleh gak aku di luar situ aja kalau gitu kan lagi ngobrol ucapnya Asyanti pun menjelaskan bahwa dia tak senang menerima Usul Anang yang memintanya untuk menjual properti Yang suatu saat bisa dijadikan sebagai bahan investasi Ya kamu solusinya jual terus kata Asyanti Mbak Petir menyembar ngotot minta curai pertengkaran hebat Anang Hermansyah dan Asyanti Terkuak sampai nekat banting pintu gak usah ketemu Rumah tangga Asyanti dan Anang Hermansyah memang kerap kali menjadi sorotan publik Menikah 10 tahun lamanya kehidupan rumah tangga mereka jauh dari konflik Bahkan pasangan beda usia ini sudah bahagia dikaruniai dua orang anak Yang sangat mengemaskan Sosok Asyanti sebagai ibu sambung juga sangat disayangi oleh anak-anak Anang Hermansyah Kini bahagia dengan pernikahan mereka siapa sangka Jika di awal pernikahan cobaan justru bertubi-tubi datang Ya bahkan sebelum keduanya resmi menikah percuraian pun sempat mereka singgung Kau bisa Rupanya beberapa hari sebelum hari H pernikahan Asyanti dan Anang Terlibat pertengkaran hebat Seperti di muat sosok.id pertengkaran mereka ini diungkap saat berbincang dengan Daniel Mananta Terlibat percepcokan hebat sebelum pernikahan digelar Rencana untuk membatalkan pun Diakui Asyanti sempat terlintas Aku ingat banget dua hari kita mau akad nikah Malam itu kita mau cerai Lah kawinya belum kok mau cerai Ungkap Anang Asyanti pun menjelaskan maksud sang suami yang ingin pisah dari dirinya Ini kan sedeng nih Lah nikahnya belum Kita berdua waktu itu ngomong Udah kita cerai aja Lah kapan nikahnya Ibu Anang Mendengar apa yang diutarakan oleh Anang dan Asyanti Daniel memang dibuat terkejut Apalagi Ia sempat didapuk sebagai pembawa acara Akibat pertengkaran hebat tersebut Asyanti sampai dibuat kira dan ribut di kamar hotel Pintu hotel itu pun diakui Anang Hermansyah Jadi saksi pertengkarannya dengan Asyanti Itu kita pas mau resepsi berantemnya udah gila-gilaan Aku Asyanti Itu pintu hotel gak tau denger apa enggak Itu dibanting jedar Udah gak usah ketemu aku bilang gitu Kata Anang Hermansyah Terus kita harus bersanding berdua di resepsi Ucap Asyanti Tetap melanjutkan prosesi pernikahan dengan baik Anang Hermansyah dan Asyanti pun Berbaikan saat resepsi dimulai Anang Hermansyah yang merasa kasihan pada Asyanti pun lantas berbaikan Baikannya gara-gara gue pegal kelamaan Terus dia Anang Hermansyah kasihan lihat gue akhirnya kita baikan Kata Asyanti Anang Hermansyah dan Asyanti nyatanya tak mempermasalahkan masalah lupai mereka Kini keduanya bahkan menjadi pasangan idola Dan semakin mesra juga kompak saja Dikira harmonis rumah tangga Asyanti selama 12 tahun dipenuhi kebohongan Anang Hermansyah aku bohongi kamu Selama ini orang-orang kira rumah tangga Asyanti dan Anang Hermansyah harmonis Nyatanya rumah tangga Asyanti dan Anang Rupanya juga alami naik turun Sama seperti pasutri lainnya Asyanti dan Anang Hermansyah Juga kerap terlibat cecok Bahkan selama 12 tahun ini rumah tangga Asyanti dan Anang Hermansyah dipenuhi kebohongan Fakta ini baru saja terkuat dalam tayangan Youtube Dua Hermansyah Anang beberapa waktu lalu Di kamera terlalu terlihat mesra Asyanti dan Anang Hermansyah rupanya seringkali berbohong satu sama lain Kebohongan ini secara mulus keluar dari mulut Anang dan Asyanti Selama belasan tahun Diakui Anang Hermansyah dirinya berbohong untuk menghindari amukan Asyanti Aku sering bohong misal terlambat aku bohongi kamu supaya kamu enggak ngomel Aku Anang Hermansyah Menariknya Asyanti yang paling menjunjung tinggi kejujuran Diam-diam mengaku juga sering berbohong Paling sering Asyanti berbohong pada Anang Hermansyah selama 12 tahun menikah Asyanti Rupanya juga sering melakukan kebohongan yang sama Ya aku juga gitu sama Saud Asyanti Terima kasih telah menonton